Tradisi menam ari-ari bayi di Indonesia itu hal yang lumrah dan biasa dilakukan. Tapi ada tradisi unik di Bali di mana ari-ari yang baru lahir itu rata digantung teman-teman. Nggak dikubur semestinya biasanya. Mau tahu kisah lengkapnya? Mari kita bahas di ari-ari bergantung. Intro Berbicara tradisi, Bali memang tidak bisa dipisahkan dengan tradisi unik dan sakral. Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang diunik oleh masyarakat yang terdiri dari beragam budaya dan tradisi. Hal ini dapat dimaklumi karena pernah dikuasai oleh Mataram Hindu dan Majapai. Bahkan pada masa Mataram berkuasa, Bali pernah datangkan untuk kuturan yang memperkenalkan konsep dan gagasannya. Nah, walaupun masuknya empuk kuturan yang membawa gagasan agama Hindu, namun tidak semua desa menerapkan adat tersebut. Ada beberapa desa masih mempertahankan tradisi leluhur mereka dan salah satu desa itu ada di Bayung Gede. Nah, desa adat Bayung Gede merupakan salah satu desa Bali Mula atau Bali Aga yang sampai saat ini memelihara tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Nah, ada beberapa ciri prinsip desa Bali Mula Bayung Gede yang membedakan dengan desa Bali Majapahit lainnya. Nah, itu antara lain. Yang pertama, tidak adanya perbedaan status sosial berdasarkan kasta. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Bali itu sistem kasta masih berlaku ya teman-teman. Atau mungkin orang lain bilangnya kasta tapi di Bali itu disebutnya dengan catur warna. Itu yang pertama. Yang kedua itu pelaksanaan agama yang dilaksanakan tidak berdasarkan weda khususnya dalam upacara seperti pelayatnya, manusia-yatnya, dan butayatnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini orang yang memimpin upacara keagamaan dan adat ini adalah Jero Kubayan. Nah, bukan pedandes bagaimana lazimnya agama Hindu di Bali. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini adalah orang yang meninggal itu dikubur teman-teman, bukan dibakar. Nah, itu yang membedakan desa Bayung Gede ini dengan desa-desa lainnya. Katanan sosial budaya masyarakat Bayung Gede ini memperilakan bahwa desa adat merupakan simbol sakralisasi yang telah bertahan ratusan mungkin ribuan tahun ya teman-teman. Nah, hal ini memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Hal ini bisa dilihat dari eksistensi politis dan keseologis yang diperankan oleh desa adat dalam memajukan maupun mempertahankan nilai-nilai kultural masyarakat setempat. Nah, nilai-nilai yang bertahan di desa Bayung Gede ini sangat jelas terlihat. Dan salah satunya itu dapat dilihat dari proses memperlakukan ari-ari bayi yang baru lahir. Nah, di mana seluruh masyarakat di desa ini tidak menanam ari-ari yang sebagaimana kita ketahui bersama ya teman-teman. Melainkan dengan cara yang uhumic coy, yaitu digantung. Nah, selain dasar historis yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses upacara ari-ari dengan sistem menggantung, syarat empirik penguburan ari-ari di halaman rumah ini akan menimbulkan bau busuk dan juga diakini membuat rumah itu letah teman-teman. Letah itu artinya kotor ya. Nah, oleh karena itu penguburan ari-ari harus dilakukan pada tempat yang khusus agar tidak menyebabkan bau busuk pada area rumah. Nah, caranya yang alternatif lainnya yaitu dengan cara digantung, teman-teman. Ada sesunan-sesunan yang kita aturkan nodalan, itu juga disungsung di rumah-rumah dani-dani jerumangku. Jadi, pekarangan itu sangat disterilkan dan tidak diperbolehkan ari-ari itu dikubur di dalam pekarangan karena itu dianggap cuntake. Jadi, setiap orang melahirkan wajib harus menggantung ari-arinya di setri ari-ari itu sendiri. Nah, proses penggantungan ari-ari ini tergolong unik ya. Orang tua dari bayi harus menyiapkan beberapa bahan dan alat dalam proses penggantungan. Nah, hal pertama yang harus disiapkan itu yaitu temhurung kelapa. Kelapa dipilih sebagai pembungkus ari-ari karena kelapa memiliki tekstur yang sangat kuat dan keras sehingga susah untuk ditemus oleh rayap atau serangga lainnya ya teman-teman. Kelapa ini memiliki tiga bagian utama yaitu yang pertama ada air, yang kedua itu ada isi, dan yang ketiga itu ada temburung. Nah, sehingga diyakini bayi akan memiliki sikap yang halus dan bersih seperti air, dan memiliki pemikiran dan ilmu yang berguna, dan memiliki kekuatan fisik seperti temburung kelapa. Nah, itu yang pertama yang harus disiapkan oleh orang tua. Nah, yang kedua itu ada namanya ngat atau pisau bambu atau pisau tradisional di Bali lah gitu ya. Zaman dulu sebelum adanya pisau atau gunting di tempat kesilenan, masyarakat bayi gede dulu ini masih menggunakan pisau dari bambu untuk memotong tali pusar yang masih tersambung dengan bayi tersebut. Ingat juga dimasukkan ke dalam tempurung kelapa. Nah, hal ini diyakini sebagai sisi sikap yang nanti digunakan sebagai alat berperang melawan adharma dan sadribu manusia. Selain itu, ngat juga memiliki makna filosofis yang lainnya, yaitu kelak anak tersebut diharapkan tumbuh dengan pikiran yang rajang. Nah, yang ketiga ini ada namanya sepit. Nah, sepit ini yaitu penyepit dari bambu ya teman-teman. Nah, sepit digunakan untuk mengambil ari-ari untuk dimasukkan ke dalam tempurung kelapa itu ya teman-teman. Dan dimasukkan juga ke dalam tempurung kelapa. Nah, jadi setelah sepit digunakan, maka sepit ini juga dimasukkan ke dalam tempurung kelapa. Nah, sepit memiliki dua bagian yang digunakan untuk menjepit ya teman-teman. Nah, kalian pasti tahu itu. Nah, filosofinya ini yaitu diharapkan bayi atau anak ini kelak nantinya saat dewasa memiliki jiwa seperti sepit, yaitu melambangkan jiwa solidaritas. Nah, itu makna filosofis sepit. Nah, itu yang bahan ketiga. Berikutnya, yang keempat itu tengah atau racikan yang dibuat dari kunyit yang dilumatkan dan dicampur dengan kapur sirih. Nah, secara biologis, kunyit dan kapur sirih ini dapat digunakan sebagai bahan pengawet yang membuat organ nantinya menjadi kering dan untuk menekan bau dari pembusukan di udara. Nah, kunyit memiliki warna yang kuning dan kapur memiliki warna yang putih. Nah, hal ini diyakini akan membuat bayi memiliki kulit yang putih atau setidaknya ya kuning langsat lah teman-teman. Nggak, nggak hitam-hitam banget lah gitu. Yang kelima, itu ada namanya hangat-hangat. Nah, hangat-hangat ini disiapkan oleh orang tua. Itu terdiri dari ketubar dan cengkeh. Kedua bahan ini memiliki kasihat dalam menghangatkan tubuh manusia. Nah, hal ini juga diyakini dapat menjaga tubuh bayi agar tetap hangat dan tidak kedikinan karena desa bayung gede ini secara tempat gitu ya teman-teman, terletak di daerah pegunungan. Jadi, sehingga bisa menghangatkan hangat tersebut gitu. Nah, berikut yang ke-6 itu ada namanya kapur sirih. Kapur sirih ini digunakan untuk mereketkan kembali tempurung kelapa yang sudah terbelah gitu ya teman-teman. Nah, kapur sirih atau pamur ini digunakan untuk menutupi seluruh rongga yang ada akibat terbelahnya kelapa pemungkus air tersebut. Pamur akan menjadi kering dan padat selama satu hari. Jadi, makna filosofi dari kapur sirih ini juga sebagai simbol perekat nantinya. Nah, jika suatu saat dia telat menjadi dewasa, anak ini tidaknya akan menjadi mediasi atau perkat hubungan antara kelompok-kelompok yang sedang mungkin ya bersih tegang atau kelompok-kelompok yang sedang terjadi konflik gitu ya teman-teman. Nah, pamur dioleskan di seluruh bagian kelapa yang terbelah sebelumnya dan dioleskan secara membujur sangkar sehingga membentuk ganda tambah gini teman-teman. Nah, mengoleskan pamur ini diharapkan tidaknya dengan rapi karena diyakini kelar anak ini tumbuh dewasa, memiliki sifat yang rapi, yang telaten, tidak berusaha-berusaha gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah dioleskan, selanjutnya diikat ya teman-teman, diikat dengan tali bambu. Nah, tali bambu digunakan untuk mengikat tempurung kelapa dan digunakan untuk menggantung ari-ari di setrena nantinya. Jadi, tidak menggunakan tali rafia, tapi menggunakan tali dari bambu, teman-teman. Pertama dilakukan adalah mencari kelapa, dibelah menjadi dua, dan placenta itu dicuci dengan bersih. Setelah dicuci dengan bersih, kita masukkan di dalam tempurung kelapa, lalu diatasnya kita taruh sekam, dan ada merica ketumbar, dan ada pisau dari bambu atau sepit dari bambu, itu taruh kita di dalam. Dan ada merupakan yang namanya tengah, itu juga kita taruh di dalam tempurung kelapa, lalu kita tutup. Dan setelah kita tutup, langsung kita ikat dengan tali yang namanya salang tabu, dan setelah itu kita olesi dengan pomor di semua belahan sekeliling di tempurung kelapa, itu dengan tampak dara. Nah, ari-ari yang telah selesai dibungkus ini akan digantung di sebuah areal khusus, teman-teman, yang disebut dengan setre ari-ari. Setre ari-ari ini terletak di dekat kuburan desa, teman-teman. Nah, ari-ari dibawa ke setre menggunakan keharus dengan tangan kanan, hal ini dipercaya anak akan menjadi baik, karena kita tahu sendiri, kanan ini melambahkan kebaikannya, teman-teman. Bahkan dalam perjalanan menuju setre ari-ari, dilarang dilakukan lebih dari satu orang, karena ini diharapkan telah menjadi anak yang dewasa, teman-teman. Sang ayah yang membawa are-are dalam perjalanan, harus tetap fokus dan tidak terganggu oleh lingkungan sekitar. Hal ini juga diakin dia akan berpengaruh ke sikap bayi untuk fokus dalam belajar maupun bekerja nantinya. Nah, sesampainya di kuburan atau setre, kalian tahu nggak digantung di mana? Ya, betul di pohon, coy. Nah, terus pertanyaan besar gue tuh kenapa harus di pohon ya? Kenapa nggak di besi yang otabengnya tuh tahan terhadap cuaca? Nah, setelah mencari dan banyak membaca, terutama jurnal ini ya, nah, ternyata jawabannya seperti ini. Nah, hal ini terjadi karena secara historis, masyarakat Bayung Gede ini percaya bahwa mereka merupakan keturunan dari tuat kayu atau pangkal pohon yang dihidupkan kembali dengan tirta kamandalu yang dibawa dari pulau Jawa oleh titisan Batara Bayu. Nah, masyarakat Bayung Gede ini meyakini bahwa asal-usul mereka ini adalah kayu, yang mendapatkan restu dari Batara Bayu untuk menjelma menjadi manusia kembali. Nah, oleh karena itu, asal mereka dari kayu, maka ketika bayi yang baru lahir, dia harus dikembalikan lagi ke asalnya, yaitu ya ke kayu, teman-teman. Dalam proses penggantungannya, tidak sembarang pohon boleh diletakkan. Nah, ada pohon khusus yang namanya pohon bukat. Nah, pohon bukat ini memiliki buah yang jika sudah matang, nanti dia akan terbelah dua dan sedikit mirip seperti alat vital perempuan atau ibu ya, teman-teman. Pohon ini diakini akan menjaga ari-ari layaknya seorang ibu dalam menjaga itu. Ibu kakak ya, ini buahnya yang sudah boleh dikatakan matang ya. Kalau diamati ya, mohon maaf, bukan bagaimana ya. Ini kan seperti menyerupai vagina ya. Menyerupai vagina atau dari mana si bayi itu dilahirkan ya. Oke, mari kita balik lagi ke prosesnya. Sesampainya ayah di segera ari-ari, selanjutnya ayah akan meletakkan ari-ari anaknya berlampingan dengan ari-ari lainnya ya, teman-teman. Nah, pemilihan posisi pun tidak sembarangan. Ayah akan menentukan posisi ari-ari sesuai karakter yang akan diharapkan kelak menjadi dewasa. Nah, jadi setiap posisi ari-ari yang akan digantung ini memiliki makna filosofinya. Nah, filosofi yang pertamanya itu, nah, jika ari-ari digantung pada posisi bebarangan dengan ari-ari lain, anak ini akan banyak memiliki teman. Kelak nanti saat dia dewasa gitu, teman-teman, anak ini akan memiliki banyak teman. Nah, itu jika digantung bebarangan dengan ari-ari lain. Nah, yang kedua, jika ari-ari digantung di tempat yang tinggi, nanti diakini akan menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jika digantung di tempat yang sepi, maka dipercayakan nanti pribadi yang senang berpetualang sendiri dan memiliki pemikiran dan penampilan yang sedikit berbeda. Nah, jadi ketiga ini menjadi faktor penting nanti ayah ini posisinya mau mengantung ari-ari anaknya di mana? Nah, entah di ari-ari yang ramai dengan ari-ari yang lainnya atau di tempat sepi, atau nanti digantung di tempat yang lebih tinggi. Nah, itu ayah dan keluarga akan remukan untuk memilihnya. Nah, setelah ayah menentukan tempat untuk mengantung ari-ari, maka ari-ari akan ditimpangkan ke tangan kiri dan tangan kanan ini mengambil sabit untuk mendebas rantingan tempat untuk mengantungnya, ya teman-teman. Dan kemudian, ari-ari digantung dengan tangan kanan. Nah, hal ini memiliki filosofi bahwa nanti kelak si anak ini memiliki sifat karakter yang sopan, pentingnya berarah ke sifat yang baik, ya teman-teman. Nah, unik ya desa tradisi ari-ari yang digantung di desa bayung gede ini. Jika kalian ingin menambahkan atau mengkoreksi omongan saya, jangan lupa corek-corek di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini agar yang lain juga tahu tentang tradisi unik ini, teman-teman. Nah, gue Henro Art. Jangan lupa subscribe dan thank you. sub indo by broth3rmax